Pasca insiden pemerkosaan di JPO Jumat malam, petugas kepolisian sektor Tambora gelar razia di Jembatan Penyeberangan Jalan Orang, Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Petugas mengamankan 6 orang yang tak memiliki KTP dan membawa dugaan narkoba jenis obat-obatan. Petugas kepolisian sektor Tambora gelar razia di Jembatan Penyeberangan Orang, JPO, Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Satu persatu petugas memeriksa identitas sejumlah penyeberang jalan. Petugas pun amankan 6 orang yang tidak memiliki KTP dan diduga membawa narkoba jenis obat-obatan. Razia dilakukan untuk antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Jembatan Penyeberangan Orang. Jajaran Porsik Tambora menyelenggarakan kegiatan patroli untuk khususnya di Jembatan Penyeberangan yang di wilayah Tambora untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kejahatan atau potensi-potensi gangguan kaptimas bagi para pejalan kaki dan para penyeberang jalan. Razia digalakan sejak 6 hari ini setelah mencuatnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO, Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jumat siang, pelaku dibekuk aparat, namun terpaksa ditembak mati lantaran tersangka melawan. Theo Herner Fandi melaporkan untuk NET.